Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Ajara tutorial guys jadi di video kali ini gue tuh udah pesen apa nih ini adalah bluetooth ya bluetooth USB jadi saya itu punya salon salon musik gitu ya tapi dia tuh masih pakai colok kabel gitu makanya saya coba beliin untuk ininya you bluetooth USB nya ya jadi biar enggak perlu pakai corok-corok lagi ini barangnya udah dateng kita coba unboxing ya kita potong dulu di sini seperti ini bismillahirrahmanirrahim semoga ini ya berfungsi ya harganya itu murah banget teman-teman saya beli di shopee kayak mana isinya saya beli di shopee nah ini dia loh ini nyofok ini USB nya bluetoothnya ini colokannya nah ini enggak pakai sini aja yang pakai nah sama aku beli ini buat tambahan ya karena tanggung biar gratis ongkir beli flash disk kena butuh juga nah sekarang kita mau coba bluetooth ini ke speaker musik ya Nah kalian penasaran kan gimana cara makanya kita coba pasang di speaker nya langsung ya let's go oke teman-teman kita sekarang sudah ada di speaker nya ya ya ini yang biasa saya pakai buat dengerin musik ataupun dengerin apa ya pengen suaranya lebih besar pakai speaker ini nah biasanya saya pakai ini teman-teman colokan ini langsung ke handphone ya tapi sekarang karena saya sudah beli bluetooth bluetooth USB jadi kita akan coba sekarang teman-teman ya Oke teman-teman jadi tadi sudah saya jelaskan ya saat kita akan menggunakan bluetooth ini kita akan coba pasang di speaker yang ini polytron ini tipe atau polytron berapa nih enggak taulah pokoknya seperti ini bentuknya jadi bluetoothnya tuh cara makanya gini teman-teman kalau misalkan ada USB nya di speaker aktif itu seperti ini ini bisa langsung dipakai tapi ini berhubung dia tuh eh betul ini enggak enggak langsung aktif ketika dicolok jadi enggak ada ada arus standby yang di USB ini harus di tekan tombol yang ada bilan USB nya nah dia baru hidup bluetoothnya nih warna biru nih nah ini kebetulan hidup ini berarti bluetooth aktif tapi untuk ngidupin musik itu harus pakai MP3 jadi ketika saya pencet di sini dia akan mati bluetoothnya teman-teman jadi tidak aktif nah berarti kalau untuk tipe speaker polytron seperti ini dia nggak bisa langsung dicolok teman-teman jadi harus ada perantara perantaranya adalah isi ini charger HP ya handphone nah jadi harus ada arus yang masuk ke bluetooth yang di sini kita colok seperti ini dan setiap beli ini bluetooth ini itu pasti mendapatkan kabel ini ya teman-teman nah kabel ini kita masukkan ke sini lalu kita colokkan di sini nah di speaker aktif itu biasanya ada line-in ya buat ini yang tadi warna merah saya pasang di sini nah ini kita pasang di sini juga nih teman-teman bisa perhatikan bluetoothnya ini aktif ya nih bluetoothnya aktif kita sekarang coba eh apa namanya sambungkan bluetoothnya ya kita hidupkan bluetoothnya nah kita coba cari tadi sudah kita pasangkan ya Bismillahirrahmanirrahim ini udah ketemu nah nih teman-teman sudah tersambung tersambung untuk audio ya sudah tersambung kambang banget tinggal aktifin nah sekarang kita coba eh untuk apa namanya style musik ya lagu bebas deh nah Bismillahirrahmanirrahim ini mudah-mudahan bisa nih ini kita coba nah teman-teman head hati gansak kan nah nah kurang seperti itu teman-teman buat cara mengkoneksikan si bluetooth ini ke speaker polytron ya mudah banget bukan ini banyak yang kadang-kadang nggak tahu langsung dicolok ke sini bolak-bolik nggak bisa-bisa nah ternyata harus begini teman-teman nah itu aja informasi dari saya tips dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih yang sudah menonton video ini saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh